Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan channel resep abi kali ini saya akan memberikan tips dan trik menggoreng risoles yang baik dan benar menurut versi saya ya jadi jangan sampai nanti pada saat menggoreng risoles mendapatkan seperti ini pecah atau seperti ini gosong Baiklah langsung saja kita simak videonya dan jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya dan sebelum kita ke proses penggorengan terlebih dahulu akan saya jelaskan proses pembalurannya pembalur untuk pembalurnya saya gunakan tepung terigu yang dicampur dengan air dengan takaran jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer seperti ini kenapa enggak pakai telur saya enggak pakai telur nanti pada saat digoreng kalau pakai telur itu nanti minyaknya berbusa jadi lebih baik saya gunakan tepung terigu dan air kalau misalnya banyak pemirsa memiliki pendapat yang berbeda misalnya lebih enak atau lebih merekat pakai putih telur silahkan enggak masalah terus kemudian untuk tepung rotinya tepung panirnya digunakan tepung panir halus seperti ini ya seperti ini temung panirnya yang halus karena lebih ekonomis murah harganya untuk jualan akan lebih untung daripada memakai breadcrumb seperti ini yang orange atau mix seperti ini ini lebih mahal jadi untuk jualan lebih ekonomis memakai tepung panir yang halus seperti ini ini per kilonya 8000 rupiah sedangkan ini breadcrumb ini per kilonya itu sekitar 18000 jadi jauh hampir lebih dari dua kali lipatnya kita mulai saja untuk pembalurnya masukkan resolusnya dalam rendaman tepung tadi kemudian dibalur dengan tepung rotinya harus semuanya harus terkena ya jangan sampai ada yang tidak terutama yang pinggir-pinggir sebelah sini ya lakukan hingga selesai ya dan setelah selesai dibalurin seperti ini jika ingin dijual buat besok pagi malam-malam dibalurin kemudian dimasukkan ke dalam kulkas supaya nanti tepung rotinya nempel semua atau kalau ingin ngedadak langsung dibalurin langsung digoreng juga nggak papa-apa pilih aja Hai dan untuk trial yang pertama yang percobaan yang pertama saya gunakan minyak yang sedikit ya coba kita goreng dengan minyak yang sedikit bagaimana hasilnya jika minyak yang sedikit maka bagian atasnya tidak terendam dan nanti kita review hasilnya bagaimana jika penggorengannya seperti ini Hai dan karena Hai resolusnya itu tidak terendam sehingga bagian atasnya itu tidak terkena minyak maka otomatis mau tidak mau harus dibalik hai 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 ya Tuhan bisa mengakibatkan minyak kalau sedikit itu suhu temperaturnya semakin panas otomatis akan mudah gosong karena resolusinya juga ini menyentuh langsung pada dinding-dinding wajannya jadi rawan untuk kosong Hai meskipun digorengnya sebentar tapi tetap namanya resolus ini tetap kalau minyaknya sedikit nempel di permukaan wajannya sehingga mengikibatkan kosong apalagi kalau kulit resolusinya itu enggak bagus maka akan mengakibatkan rawan pecah kita angkat saja nanti kita review lagi ya seperti ini ketika dibalik rawan pecah seperti ini dan rawan gosong karena minyak sedikit itu temperatur panasnya cepat panas dan untuk trail yang kedua atau percobaan yang kedua kita gunakan minyaknya banyak nanti sampai terendam tetapi suhunya belum panas kita lihat apa yang terjadi ya ketika resolusinya dimasukkan dalam keadaan minyaknya belum panas ya seperti ini pemirsa lihat ketika resolusinya dimasukkan itu minyaknya itu enggak merupus apa enggak blutuk-blutuk kalau sudah panaskan minyaknya itu blutuk-blutuk nanti kita review lagi apa yang terjadi dan lihat pemirsa beginilah hasilnya jika meskipun minyaknya banyak tapi dimasukkannya minyaknya belum panas pecah ya seperti ini pecah terus juga menyerap banyak minyak dan nggak kering jadi masih lembek menyerap banyak minyak dan pecah seperti ini seperti ini pemirsa kemudian satunya kita lihat pecah juga pecah juga seperti ini meskipun digoreng sudah lama karena minyaknya awalnya belum panas sudah dimasukkan menimbulkan resolusinya pecah seperti ini dan untuk trial yang ketiga ada percobaan yang ketiga yaitu minyaknya banyak tapi suhu panasnya itu terlalu panas panas banget jadi ketika memanaskan minyak jangan ditinggal ya kalau ditinggal nantinya kepanasan kita lihat apa yang terjadi ketika minyaknya terlalu panas ya seperti ini meskipun baru dimasukkan sebentar tapi resolusinya udah gosong ya seperti ini padahal baru dimasukkan sebentar ya resolusinya udah gosong seperti ini jadi reviewnya kalau minyaknya terlalu panas resolusinya baru masuk sebentar pun sudah langsung gosong tetapi dalamnya itu masih dingin enggak mateng masih dingin enggak mateng tapi luarnya udah gosong nah jangan seperti ini ya pengorengannya dan untuk trial yang keempat yaitu percobaan yang keempat kita gunakan minyak yang banyak kemudian panasnya yang stabil ya panasnya cukup untuk digoreng dan nanti kita review ya ketika dimasukkan minyaknya standar panasnya ya stabil panasnya kita review nanti bagaimana hasilnya ya dan untuk hasilnya kita lihat jika menggunakan minyak yang banyak dan panasnya stabil disesuaikan ya dibalik atau tidak jika memang dirasa enggak perlu dibalik enggak usah kalau memang dirasa masih ada yang belum terkena minyak boleh dibalik karena ini mengambang seperti ini ya mengambang ini nanti ya jadi seperti di pemin saya ya standar pengorengan risoles yaitu trial atau percobaan yang keempat baiklah pemirsa saya review ulang ya maaf nih kalau saya banyak bicara soalnya saya ingin supaya pemirsa tidak gagal paham supaya mengerti penjelasan saya yang pertama trial pertama tadi saya gunakan minyak yang sedikit otomatis pinggir-pinggirnya ini menempel pada wajan jadi gosong kemudian minyak sedikit pun suhu panasnya akan cepat panas jadi cepat gosong apalagi yang menempel di wajannya seperti ini cepat gosong kemudian yang review yang kedua menggunakan minyak yang banyak tetapi belum panas minyaknya keburu dimasukin risolesnya apa yang terjadi demikianlah risolesnya akan pecah akan pecah karena terlalu lama terendam di dalam minyak sehingga risolesnya ini di dalamnya menyerap banyak minyak jadi otomatis kulitnya itu akan mudah pecah seperti itu jadi harus stabil standar suhu panasnya kemudian yang ketiga trial yang ketiga ini minyaknya standar banyak tetapi terlalu panas sehingga meskipun baru dimasukkan sebentar risolesnya itu sudah langsung gosong dan dalamnya pun masih dingin luarnya saja yang matang dan gosong seperti ini dan untuk trial yang keempat inilah standar pengorengan risoles yang baik dan benar menurut versi saya ya pendapat saya ya kalau pemirsa ada pendapat lain silahkan jadi menggunakan minyak yang banyak kemudian suhu panasnya stabil standar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin lalu dimasukkan risolesnya ke dalam minyak tadi kemudian boleh dibalik boleh tidak karena kalau menggunakan minyak yang banyak nanti ngapung terendam dan mengambang tapi jika memang terlihat ada yang belang atau belum terendam minyak boleh dibalik tapi ini pasti akan terendam jadi inilah versi saya ya maaf kalau sekali lagi kalau saya banyak bicara saya menginginkan pemirsa supaya paham dan mengerti segitu saja penjelasan dari saya Alhamdulillah ya selesai tutorial cara menggoreng risoles yang baik dan benar semoga pemirsa bisa paham dan mengerti dan untuk pemirsa yang suka dengan video saya ini silakan klik tombol subscribe like share dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh